Sidang kabinet bersama para menteri di istana negara ada momen menarik dalam sidang kabinet kali ini, yaitu pertemuan Ahaye dan juga Muldoko. Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Bersama para menterinya, Presiden membahas rapat rencana kerja pemerintah, kebijakan tahun 2025 dan persiapan bulan Ramadan. Seluruh menteri kabinet Indonesia Maju hadir, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keagrapan terjalin sebelum rapat dimulai. Terlihat Menhan Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah menteri di tempat pertemuan. Rapat kabinet ini juga menjadi rapat perdana bagi Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN. Ahaye juga tampak berbincang-bincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat Ahaye bersalaman langsung dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Senyum sumberingah pun terpancar dari keduanya. Usai rapat kabinet, Ahaye dan Muldoko pun tidak menampik bahwa akan saling silaturahmi dan melanjutkan pembahasan antar kementerian. Meskipun hubungan keduanya sempat berseteru soal Partai Demokrat tahun 2022 silam. Hubungan kerja tetap, tidak ada alasan apapun. Jadi nanti akan koordinasi ya Pak Yabar. Kita berbicara efektivitas pemerintah. Tidak ada kecanggupan tersendiri ya? Tidak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang. Tidak ada masalah. Pak ini pertemuan pertama dengan Mas Ahaye ya setelah sekian lama itu. Ya siap saja saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu berarti kita tidak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin. Sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus. Dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan saat ini ingin fokus bersama dengan anggota kabinet yang lainnya. Sebelumnya tahun 2022 lalu hubungan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Muldoko sempat tidak harmonis. Yaitu terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Juni 2023, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Kubu Muldoko terkait isu Partai Demokrat hingga akhirnya Ahaye tetap menjadi ketua umum.